sebelum lebih menonton video ini alang kebaiknya jikalau teman-teman menekan tombol like dan subscribe di channel YouTube ini serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru di channel YouTube ini kami beri waktu 5 detik 541 terima kasih teman-teman telah bersama-sama membangun channel YouTube ini selamat menonton salam satu asap Halo Brad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ari Anca motovlog hari ini hari minggu jadi jalanan ya lumayan agak sepi dikit lah ya hari minggu jalan agak sepi dikit terus ya gitulah gitu apanya hahaha jalan agak sepi dikit motor gua juga udah bagus Alhamdulillah ya Alhamdulillah motor juga udah bagus terus eh ya ginilah jadinya motor ini mungkin juga teman-teman ada perbedaan mungkin di suara ya lebih cempreng dikit lah mungkin karena enggak ada kebocoran lagi dikarenakan kerenkesnya kemarin yang kena ternyata motor saya itu kerenkesnya retak Boy jadi kerenkes retak udah selesai kerenkes retak ganti kerenkes lagi sebelah kanan untung sebelah kanan kalau kerenkesnya kerenkes sebelah kirimah aduh mahal banget lagi kerenkes kerenkes mahal banget lagi tuh bisa sampai tiga jutaan memang agak berebet ini teman-teman motor ini karena disengaja bukan sengaja sih putaran bawah memang dia kurang kalau putaran atas mah susah-susah kalau putaran atas mah susah-susah meneran ini susah kalau putaran atas kalau putaran bawah awal-awal kalau misalkan sebelum ngebutuh itu ya mungkin agak berebet dikit ya itu agak berebet dikit karena ya pasukan bensin belum belum terbakar habis disengah sengaja sih sengaja kasih gitu setelahnya emang disengaja digituin setelahnya sengaja 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 digituin ada CBR 150 di belakang Om kalau ngebut sekarang di YouTube kena ini ya guys karena dolar kuning jadi tapi ya gitulah tungguin kita tungguin ya cukup cukup tungguin dia lewat dulu beda lah dua tak mempatak Fred jadi dua tak itu kita santai aja ya jadi dua tak itu dua kali pistonnya bolak-balik itu menghasilkan satu tenaga sedangkan kalau misalkan empat tak empat kali putaran putaran mesin itu dia baru menghasilkan satu tenaga jadi wajar kalau akselerasi dua tak itu lebih cepat daripada akselerasi motor patak tapi kalau top speed enggak tahu deh kalau top speed itu aku gua juga enggak tahu karena tergantung lagi tergantung moternya apa kadang juga top speed dua tak tapi kalau misalkan CC nya sama 150 standar gitu kan kayak motor gua nih standar tinting belum diapapain blok masih baik blok masih rapet guys belum pernah diapapain ini mah kalau misalkan kayak gitu ini sih apa namanya kalau misalkan kayak gitu kadang 150 bukan kadang sih kebanyakan kali ya top speednya dua tak kalau 150 itu lebih gede ya kayaknya lebih gede dua tak deh sepertinya Brad gua juga gimana ya bukan mendewakan dua tak enggak cuma faktanya emang demikian faktanya yang seperti itu faktanya memang seperti itu jadi dua tak jadi dua tak eh top speednya kalau dihitung logikasi dua tak top lebih kencang top speed empat tak ya tapi kalau 150cc itu barengan empat tak sama dua tak akselerasi menang dua tak top speed juga sepertinya sepertinya ya sepertinya ya soalnya saya belum riset nih guys cuma pola pemikiran saya aja dua tak lebih kencang top speednya juga berarti kadang ekspektasi enggak sesuai dengan realita dong ya hidup emang kayak gitu kadang kita ekspektasinya kayak gini realitanya kayak gini kadang kita eh baik-baik aja sama pacar tiba-tiba nggak baik-baik gitu kadang-kadang emang kayak gitu sih edisi tamput ini curhat jadi kita santai-santai aja bret bawa motornya gak mau ngebut dolar kuning hahaha mungkin di sadari juga temen-temen motorblog kalau ngebut dolar kuning ya jangan ngebut ngebut kalau bahasa enggak terlalu sih menurutku menurut gua bahasa itu enggak terlalu pengaruh di dolar kuning yang pengaruh itu ngebut kalau saya ngebut perhatikan aja eh video-video saya sebelumnya kalau saya ngebut itu dia ini apa namanya dia penontonnya dikit karena jarang direkomendasi nama YouTube terus eh ini apa namanya eh ya gitu-gitulah pokoknya enggak bagus jadi makanya sekarang saya di channel ini vlognya campur guys jadi kadang review motor kadang eh pokoknya gitu-gitulah pakai kamera bukan kamera yang di helm maksud saya bukan enggak pakai kamera yang di helm karena kalau saya pakai kamera di helm kalau enggak ngebut ya enggak seru gitu enggak ngebut enggak seru saya tahu mau-mau anda-anda semua kalau dua takma aduh saya tahu mau-mau anda semua gaspol aja betot aja betot pokoknya betot pokoknya betot tapi betot itu harus mengutamain keselamatan ya guys jangan betot mobil banyak di depan kamu betot ya tewas lah ya ada apa nih di belakang nih R15 kayaknya R15 R15 guys warna hitam wah LM saya sama tuh LM saya sama LM saya sama nih wah LM saya sama nih LM saya sama guys Sama ini mantap mantap LM saya sama-sama ini helm saya sama Madya nih Aduh kita janjian nih bread kita janjian nih bread janjian saya reading pagi ini janjian itu lagi janjian Oh dia beloknya disini kantor ini nih kantor apa sih nih lupa janjian coy ntar paling ada yang komen di YouTube ah beraninya mau 150 gitu-gitu beraninya sama 150 bukan beraninya dapatnya 150 gitu bukan beraninya kalau Mak apapapun Mak ya kalau ngebut ya ngebut aja belakang persoalan belakang mau mau dapat apa enggak itu persoalan belakang persoalan di belakang mau mau dapat apa enggak mah yang penting betot aja udah jadi ya gitu santai sekali-sekali lah jangan jangan keterusan ngebutnya jangan keterusan sekali-sekali aja di pasar yang komen ah lu beraninya mau 150 doang ya orang dapatnya di jalan segitu motor gp aja kalau gua nemu di jalan ya gua ngebut lah ngebut ya kalau misalkan ya ya kalah cuma nggak apa-apa orang namanya mau ngebut menangkap kalah yang penting kita ngejar dia gitu loh jadi kita jadi jangan menyerah sebelum mencoba meskipun yaitu tadi kadang ekspektasi nggak susah realita kadang ekspresasi juga 100% sama Maria Lita coba tau nemu motor gp di jalan gitu kan ngomotor gp di jalan ngebut tiba-tiba motornya jebol ah gimana yuk itu candaan kita ya guys itu kita bercanda doang jangan dibawa ke hati nggak bagus makan hati mah ntar cepet tua keriputnya jalan terbanyak kalau makan hati terus jadi enak hidup motor santai kita nikmatin riunya dua tak ini loh kerenyes kerenyesnya itu kayak eh nggak bisa lagi gua ngomong-ngomong lagi mau ngomong apa intinya gua hari ini bahagia Wai siap asap udah nggak ada bread motor udah normal kompresi udah lumayan padat jadi eh anjir motor apa itu jadi ikutin vlog ini karena bukan ikutin vlog ini subscribe channel YouTube ini karena nanti bakal banyak banget review-review motor juga motor dua tak tentunya mungkin motor empat tak sekali-sekali lah tapi kebanyakan review motor dua tak entah itu review motor RS King yang masih apa original semua atau review yang lain-lain gitu kan motor-motor lain Yamaha dua tak gitu-gitu jadi tetap ikutin terus channel YouTube ini subscribe like comment like teman-teman like like channel YouTube ini like video-video yang ada dalamnya karena itu itu membantu saya buat semangat membuat video-video bagus selanjutnya eh ya tentunya buat temen-temen juga buat bisa menghibur temen-temen semua di kalau lagi kosong nggak ngapa-ngapain gitu kan pacar lagi pada sibuk semua yang jomlo yang suka memotor pokoknya kita saling membantulah saya berusaha untuk membahagiakan temen-temen semua mungkin sampai disini sampai disini dulu Brad video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube ini karena satu like comment dan subscribe dari teman-teman semua sangat bermanfaat buat akun YouTube ini saya Aryan ca pamitul diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asap bye bye hai hai